Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oi disana Jumpa lagi di ngopi bareng Sudah lama kita tidak bertutur sapa ya Akhirnya kita punya kesempatan lagi Untuk Gorbin Chang Ria di hari yang spesial ini Ada event spesial di tanggal 29 Oktober 2021 Yaitu pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba Yang digelar pada hari ini Dan bersama saya sudah hadir dari DPP Sekjen DPP ya Pak? Sekjen DPP Dan juga saat ini menjadi PLT Di DPW DPW KMDT Sumatera Utara Komite Masyarakat Danau Toba Hadir bersama kami disini Pak Sihol Profesor Sihol Situngkir Iya Apa kabar Pak? Siap siap Aduh Tadi ceritanya baru nyampe dari perjalanan di Sibolga langsung Iya Menuju tempat ini Pak? Selama 8 jam di perjalanan 8 jam Dari Medan Capet Pak? Ya lumayan Cuma kita yakin dengan supir kita yang sudah sering berkunjung ke Sibolga Tapi saya menikmati perjalanan Menikmati Pak Sihol Karena sudah lama saya tidak pernah melewati Batu Lubang Ternyata masih ada Karena saya walaupun sering ke Sibolga Akhir-akhir ini sudah melalui pesawat Garuda Hari ini kesempatannya itu menempuh jalan darat gitu Pak Akhirnya lewat dari situ sejarah kita itu Pak Iya Di Batu Lubang Itu satu kebanggaan Yang dimiliki oleh satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki akses Batu Lubang Jadi beda apa ya Pak ngomong-ngomong nih soal Komite Masyarakat Danau Toba Sedikit bercerita nih Pak Apa nih yang menjadi latar belakang terbentuknya Komite Masyarakat Danau Toba ini? Komite Masyarakat Danau Toba sebenarnya kalau kita ingat foundernya Pendirinya adalah si tua Edison Manurung Sarjana Hukum Magister Management Beliau dulu pernah di jamannya Presiden Habibi Diberi satu wejangan bahwa Danau Toba itu bukan hanya miliknya orang Batak Tetapi miliknya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia Bukan cuma Sumatera Utara yang punya? Bukan Sumatera Utara Nah karena itu beliau pernah diutus sebagai pemuda Indonesia hadir di PBB Maka mungkin beliau teringat dengan arahan dari Bapak Profesor B.J. Habibi Maka beliau tergerak hatinya membangun Danau Toba Sejak berapa? Sejak 2 tahun yang lalu 2019 berarti 2019 Nah tentunya karena beliau tinggal di Jakarta Maka pendirian itu dilaksanakan di Jakarta Melalui sekumpulan atau kebanyakan orang dari Sumatera Utara yang tinggal di Jakarta Namun terakhir ini kita lihat perkembangannya Saking cintanya beliau Artinya supaya Danau Toba itu milik dari seluruh masyarakat di Indonesia Maka beliau artinya tetap bersemangat untuk mendirikan DPW, DPD dimanapun di seluruh Indonesia Termasuk hari ini beliau mendirikan juga DPD di Papua Berarti gini Pak, berarti akan semua daerahkah yang mempunyai komunitas masyarakat? Tentu saja, di Rio sudah ada Di Rio sudah ada Dalam waktu dekat Kita akan dilantik pengurus DPD di Sumatera Barat Begitu juga di Jambi Nah inilah sebenarnya satu semangat patriotisme dari seorang situ Edison Manurung Sebagai anak bangsa yang berasal dari Sumatera Utara Khususnya dari Toba Ingin artinya mengeksekusi pesan-pesan para petua Supaya Danau Toba itu betul-betul bisa dinikmati oleh usatawan dari mancanegara Terutama usatawan lokal atau nasional Sebenarnya apa sih yang pokok pikiran dari komite ini dalam programnya? Programnya yang sangat menojol sesuai dengan visi-misinya adalah Pengembangan SDM unggul dan percepatan destinasi wisata Danau Toba mendunia Nah dua program ini tentunya menjadi visi KMDT Lalu diturunkan lagi menjadi program-program strategis Contohnya pengembangan ekonomi kreatif Pengembangan kooperasi UMKM dan juga seperti dalam sambutan beliau Kami dari KMDT sudah menuncurkan kooperasi berbasis digital Dimana dari Android kita bisa kita mendaftar sebagai anggota kooperasi Dan bisa kita tahu bagaimana perkembangan akumulasi dari pendapatan kooperasi itu Kita sebagai anggota dan kita bisa melakukan transaksi langsung melalui Android Dan bisa misalnya ada anak kita di kota Medan Kuliah Kita bisa kirim atau transfer uang kuliahnya melalui Android Itu melalui jasa KMDT Di root KMDT kita sekarang adalah Dr. Batara Simatupang Nah ini sudah launching Nah sekarang lagi merekrut anggota dari seluruh Indonesia Ini menjadi sumber kekayaan KMDT di masa mendatang untuk mendanai organisasi ini Harapannya juga yang terakhir adalah dengan program kerja KMDT Diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dari anggota Terutama masyarakat di lingkungan Danutoba Tentunya di segitiga emas bukan hanya Danutoba Ya juga adalah Sibulga termasuk juga Nias Kalau ada interaksi dari tiga segitiga emas ini Maka yang menikmati devisa negara Datangnya usaha tahun dari manca negara Maka peningkatan ekonomi PDB-nya daerah Akan bisa meningkat membantu pertumbuhan ekonomi daerah Konkretnya nanti bagaimana Danutoba ini di visi kita Pak Danutoba akan menjadi satu prima dona dunia Yang bisa menghasilkan devisa negara untuk Indonesia Sebagai pengganti Kalau selama ini contoh Bali adalah pertemuan pemimpin-pemimpin negara di dunia Seperti G20 Harapannya ke depan Kalau sudah di kawasan Danutoba Termasuk juga di Sibulga Ada sudah hotel berbintang 45 Dan juga rumah sakit juga berstandar bintang 45 Dan juga ICT juga sudah terbangun dengan baik Penerbangannya juga sudah terkoneksi Termasuk juga perbankannya yang sudah terstandar internasional Maka transaksi ekonomi, transaksi bisnis Akan meningkatkan, membuat satu kemudahan Akselerasi percepatan kegiatan ekonomi Yang pada gilirannya akan membantu Mempercepat penerimaan Atau menghidupkan mekanisme ekonomi rakyat Tentunya akhirnya endingnya apa? Meningkatkan kesejahteraan dia Itu endingnya Dan apa yang akan dibangun nantinya Kalau seandainya Komite Masyarakat Danutoba ini Memiliki sebuah power pada akhirnya nanti ke pemerintah Untuk mengajukan program-programnya mungkin Sebenarnya apa idenya Pak untuk memajukan Danutoba ini? Pak Ketua DPP KMDT Situa Edison Sampai di kata sambutan tadi Mengumpulkan banyak para profesor Para guru besar Tidak hanya orang Batak Semua Siapa yang misalnya contoh dibuka KMDT di Papua Dibuka di Riau Tentunya Dewan Pakarnya adalah orang Riau Walaupun mengerti tentang bagaimana memajukan Para wisata dan meningkatkan daerah Tentunya ini kan kesempatan kepada kita semua anak-anak bangsa Bahwa kita semua anak bangsa memiliki Danutoba Iya, yes Tapi mari kita membangun sense of belonging di sana Sense of care di sana Yang pada akhirnya adalah sense of action Action yang perlu Berbuat sesuatu untuk kemajuan anak-anak bangsa Apapun itu yang diperlukan Apapun Oleh karena itu tidak ada pengkota-kotaan di sini Ini tidak ada politik di KMDT Oleh karena itu Sebagai organisasi masyarakat Yang menanamkan cinta kepada Danutoba Mari kita kunjungi Danutoba sebagai danau kita Danau nomor dua terbesar di dunia Tentunya ini kebanggaan Indonesia kan Memiliki danau yang begitu besar Tergolong nomor dua Dan terindah di dunia Tentunya ini menjadi kebanggaan Indonesia Bukan hanya kebanggaan bagi orang Batak Oleh karena itu Mari kita wariskan kepada anak-anak kita Generasi kita Bahwa kita memiliki danau yang indah Bahwa kita memiliki si Bolga Dengan kekuatan ekonomi yang indah Ketika segitiga emas tadi dibangun Tentunya nias juga harus berkembang Ketika kawasan segitiga emas ini berkembang Saya pikir kita di Sumatera Utara sudah Artinya pada agilirannya bisa berkontribusi dalam meningkatkan PDB Termasuk juga divisa negara Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Bertumbuhnya ekonomi daerah tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan Para ekonomi keluarga Terjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan Itu ininya sebenarnya Kemudian strategi apa nanti Pak Yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu Strategi yang kita inikan adalah kebersamaan Itu salah satu tuh Maka pilar utama adalah kebersamaan Kita harus membangun kebersamaan Lalu strategi dua adalah Membangun SDM unggul Tidak mungkin kita maju Kalau SDMnya tidak unggul Oleh karena itu apa? Strategi gambar Perlu pelatihan dan pengembangan anak-anak bangsa Dimanapun di kawasan Setiga Emas tadi Atau di Danatoba Atau di Sibolga Atau di Nias Tolonglah didorong mereka melalui strateginya Presiden Jokowi Dodo dengan kartu Indonesia Pintar Biasiswa KIP Unikasanto Thomas sekarang lagi menggelontorkan Lebih dari 350 biasiswa KIP Kepada anak-anak bangsa Terutama mereka yang tidak Orang tuanya tidak memiliki ekonomi yang kuat Maka mereka lah yang kita bantu Untuk mengisi Mengkader Mengkader SDM-SDM unggul Kalau SDMnya unggul Otomatis Ini kita bisa maju Tapi kalau misalnya bagaimana kita maju para wisata Orang kita tidak membangun integritas Tidak membangun karakter yang baik Tidak membangun kesantunan Tidak ramah terhadap wisatawan Wisatawannya lari dong Kalau misalnya kita tidak menyambut dia secara hormat Itu yang kita paham Jadi ada berbagai strategi yang dilakukan Baik kebijakan strategi itu yang dari DPP Mampu strategi nanti oleh DPD Sibolga secara khusus Apa keunggulan dari sumber daya ekonomi disini Tentunya itu akan menjadi salah satu alasan Mengapa itu harus dipilih Karena disitulah kebanyakan masyarakat Katakanlah Sibolga Artinya mendapat kesempatan untuk menggeluti ekonomi keluarganya Saya pikir itu yang jawabannya Terakhir Pak Saya panggil Prof saja Prof, datang hari ini ke Sibolga Untuk melantik pengurus DPD Kota Sibolga Bagaimana ini pesan dan pesannya untuk kita-kita disini Prof? Saya berkesan bahwa Sibolga itu adalah Sibolga nauli Memang betul-betul ditunjukkan dengan toleransi yang tinggi Ini saya saksikan berapa kali Sibolga ini tidak terkotak-kotak Sibolga ini terbangun dengan toleransi yang kuat Berbagai etnis, berbagai agama tetapi bisa saling men-support, saling mendukung Itulah ciri sebuah daerah yang maju Ciri daerah yang maju itu adalah apabila kita bisa menikmati perbedaan keindahan itu Tetapi kekayaan kita sebenarnya Bagaimanapun kita hidup disini ini given Maka kita harus maintain pelihara itu sebagai karunia Tuhan untuk membangun daerah ini bersinergi satu sama lain Meningkatkan artinya kesejahteraan bersama untuk kepentingan bersama Terutama kepada pemerintah Tentunya ini salah satu contoh Sibolga adalah sebuah kota yang kerukunannya luar biasa Ini harus dipertahankan Ini sesuatu yang indah Nah saya datang kesini Ya selain saya melihat itu sebagai sebuah keindahan Memang sebantasnya Sebagai terpelajar Kami berdua dengan Profesor Binari Tentunya inilah kesempatan bagi kami Menunjukkan bahwa Yang sudah pintar pun tidak perlu arogan Yang sudah pintar pun harus mau berbagi ilmunya Harus mau menyentuh Memotivasi masyarakat yang seperti disibolga hari ini Supaya mereka bangkit Tumbuh dan berkembang Itulah sebenarnya ciri manusia transformasional Menjadi pemimpin transformasional Harus lahir dari bibit-bibit yang transformasional Pemimpin transformasional itu adalah pemimpin Yang mau membangkitkan saudara-saudaranya Dari bawah ke atas Tanpa memandang dia dari mana asal-usulnya Tetapi karena kita adalah satu nusa, satu bangsa Maka kita harusnya terpanggil Memajukan siapapun anak bangsa ini Untuk saling support Untuk memajukan ini Terutama KMDT Saya sebagai sekjen Tentunya saya punya beban Untuk bagaimana supaya Kesekjenan saya ini Bisa memberikan manfaat yang lebih besar Untuk kemajuan DPD ini Karena itu kita datang sini serius Mendorong ketua Jamil Untuk menjadi pemimpin DPD yang berkualitas Yang memberikan perhatian kepada masyarakat Tadi kita saksikan Dia langsung membagikan sembahko Itu luar biasa pemimpin yang berikan hati dan pikirannya Untuk meringankan beban masyarakatnya Kehadiran KMDT tidak perlu muluk-muluk Kehadiran KMDT harus eksen Bukan om doang doang Bukan Kita mau eksen berbuat sedikit Tapi bisa dinikmati oleh orang banyak Saya pikir itu Testimoni saya datang sini Termasuk juga kekerapan pemerintah daerah Yang datang memberikan sambutan dalam acara ini Ini pertanda Ini adalah indikator Bahwa pemimpin-pemimpin di sini juga Pemimpin-pemimpin yang baik Yang bisa mengayomi semuapun masyarakatnya di sini Demikian Satu lagi Prof Seoptimis apa nih Profesor memandang kota Sibolga Sebagai destinasi wisata Sibolga memiliki danau Eh apa Laut Tentunya ini tidak semua orang Kotanya persis di pinggiran laut Ini kalau dikemas ini dengan baik Saya pikir luar biasa Saya sudah dari Monaco deh Saya lihat Monaco Katanya saya ditantang oleh seorang pakar di Indonesia Bagaimana menjadikan Danau Toba menjadi Monaco of Asia Karena itu saya berangkat dengan keluarga saya ke Eropa Dan sampai saya di Monaconya Di Monaco itu bukan danau Di Monaco itu adalah seperti ini Lautnya itu Demografi kotanya seperti ini Tapi ketika kita kemas dengan baik Itu bangunannya sudah mulai ditata Itu saya pikir nanti Sibolga juga akan bisa Artinya mengikuti Monaco Hanya mungkin butuh waktu Butuh anggaran Butuh pemikiran Jadi kita optimis karena Ini Landscape-nya adalah Laut Jarang loh sebuah kota Persis di pinggiran laut Demikian kira-kira ulasan saya Terima kasih Apa namanya Usanak semuanya Itu tadi Hal-hal yang kita ketik dari Profesor Sihol Si Tungkir Tentang bagaimana Komite Masyarakat Danau Toba ini Akan hadir dan akan melakukan perubahan Yang nyata dan baik tentunya Untuk kedepannya Demi memajukan Daerah-daerah wisata Khususnya kota Sibolga Terima kasih Bob Oke Salam TMDT Salam sehat Di perjalanan Oke Selamat menikmati 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 Selamat menikmati